Romantika Sebilah Pedang Jelit 1. Pendahuluan. Sebuah bilik, sebuah lampu lentera, sepoci arak, seorang kakek, seorang pemuda. Berpisah biasanya untuk bertemu kembali, kakek itu berkata sambil menegak arak, tiada perpisahan, dari mana datangnya pertemuan, tiada pertemuan, apa ada perpisahan? Betul, senjata kait N. Y. O. Ching dinamakan kait perpisahan karena dia ingin bertemu dan berkumpul sepanjang masa dengan kekasih hatinya, benar lalu apa nama pisau setipis kertas milik ti Ching Ling ada bayangan tanpa jejak, ada bentuk tanpa wujud, cepat bagai sambaran kilat, lembut bagai rambut seorang gadis, pisau setipis kertas itu bernama unlo, kelembutan, kelembutan golok yang seperti pisau digunakan unlo. Untuk membunuh disebut golok kelembutan betul, sebab setiap kali membunuh, golok itu selalu melakukan dengan amat lembut, bagai pelukan lembut seorang kekasih, Sao Gong Chu telah membuat golok kelembutan dengan menggunakan lempengan baja ribuan tahun yang dibawa Ban Kun Bu. Kemudian benda itu telah ditukar ingbu oke dengan sejilid kitab ilmu pedang yang tidak utuh, sisi kiri kitab pedang itu telah terbakar hangus, karena itu setiap jurus serangan yang tercantum dalam kitab pusaka itu tinggal setengah jurus, boleh dibilang mustahil untuk menguasai sebuah ilmu pedang yang sempurna. Justru lantaran ada kitab pedang yang tidak utuh, maka muncul senjata kait perpisahan, benar. Dengan menggunakan inti baja milik lantau asian seng yang tidak utuh, Sao Gong Chu telah menempahnya menjadi sebilah senjata kait perpisahan, dengan cacat menutupi cacat, dengan tidak utuh menutupi tidak utuh. Karena muncul kitab pedang yang tidak utuh maka muncul senjata pedang yang cacat kemudian berubah jadi senjata kaitan. Inikah yang dimaksud kehendaktian mungkin bukan kehendaktian, mungkin saja kehendak sao suhu pribadi kalau memang ada golok dan senjata kaitan, bukankah seharusnya ada juga sebilah pedang benar? Kalau memang ada pedang, kenapa tidak ada yang tahu kabar beritanya menurut cerita yang beredar dalam dunia persilatan, sao suhu menghabisi nyawa sendiri lantaran gagal menempah inti baja yang dibawa lantau asian seng menjadi sebilah pedang, padahal cerita itu keliru besar. Sao suhu bunuh diri bukan lantaran senjata kaitan, tapi karena senjata yang ketiga, oh, setelah golok kelembutan dan kait perpisahan muncul dalam dunia persilatan, lamat-lamat seakan muncul sebuah kekuatan kasat metu yang mendesak sao gongcu untuk melebur sisa dari baja yang dipakai untuk membuat golok kelembutan serta sisa baja yang dipakai untuk membuat kait perpisahan, ditambah cucuran darah yang meleleh keluar dari kawanan jago di Bukit Taihengsan untuk menempa pedang ketiga, pedang macam apa itu Nukiam? Pedang amarah Pedang itu bernama pedang amarah benar, sebab ketika pedang itu selesai ditempa, garis yang timbul di tubuh pedang ruwet bagai seratulat sutera, garis cahaya di ujung pedang mirip cahaya api yang memancar keempat penjuru. Malah secara kebetulan ketika pedang itu baru diangkat dari perapian, langit tiba-tiba menjadi mendung gelap, halilintar menyambar-nyambar dan guntur menggelegar piada hentinya, hujan musim semi jatuh setengah bulan lebih awal dari jadwal biasa, ketika pedang diangkat dari perapian, hujan musim semi turun lebih awal dari jadwal betul, karena itulah dinamakan pedang amarah, disebut juga kemarahan musim semi, berada di mana pedang itu sekarang? Pedang tersebut adalah sebuah benda maksiat membawa bencana, persis seperti orang yang dilahirkan dengan sifat buas, sejak lahir sudah membawa hawa susat, karena itulah ketika selesai menempa pedang itu, saw suhu tidak segan mengakhiri hidupnya sendiri, dia mengubur pedang itu lalu mengubur dirinya sendiri benar, dikubur di mana sebuah tempat yang menyeramkan sebuah penjara yang sempit, gelap, lembab dan penuh dengan kutub busuk, mendampingi seorang kakek cacat yang kurus, ceking, bau dan amis, seorang kakek yang cacat kedua belah kakinya dan batuk tiada hentinya. Biarpun sinar matahari di bulan ke-9 terasa cerah dan lembut, selembut belayan tangan gadis cilik yang mencorong masuk melalui jendela penjara, namun yang tersisa hanya bayangan tubuh si kakek yang terbias di permukaan tanah, bayangan seorang kakek yang masih batuk tiada hentinya. Kakek itu merangkak di tanah mengelilingi ruangan yang sempit, dia merangkak dengan kedua belah tangannya sambil menyeret sepasang kakinya yang cacat. Memang hanya gerakan semacam ini yang bisa dia lakukan, inilah satu-satunya hiburan yang dia miliki dan bisa dia nikmati. Dengan menyeret sepasang kakinya yang cacat, sepasang kaki yang sudah kehilangan perasa, dia sengaja menggesekannya di atas dinding penjara yang kasar, menggesek di atas batu cadas yang tidak rata, membiarkan kulit kakinya robek lalu terkoyak, membiarkan darah bertucuran, meski terluka namun minik muka kakek itu justru memperlihatkan kenikmatan, suatu kenikmatan yang diperoleh dari menyiksa diri, dari suatu perbuatan yang sadis, menyiksa diri, kadangkala merupakan semacam pelampiasan, semacam pelampiasan yang mengandung maksud mengejek diri sendiri. Tampak selembar daun kering melayang dan meronta di tengah udara, di tengah hembusan angin musim gugur, seolah-olah sedang mencari tempat akhir bagi dirinya, daun yang rontok akhirnya akan jatuh ke tanah, dekat akarnya, tapi bagaimana dengan para perantau? Para gelandangan? Apakah kalian telah menemukan persinggahan yang terakhir? Daun kering menembusi cahaya matahari, melayang masuk lewat daun jendela lalu melayang jatuh di hadapan orang tua itu tanpa daya. Seakan dia tahu. Kehidupan kakek itu pun segera akan berakhir, maka dia khusus datang untuk menemani-nya. Daun-daunan selalu rontok di musim gugur, kakek itu pun tahu, hari ini merupakan hari terakhirnya sejak dia menghuni penjaranya tujuh tahun berselang. Memandang daun di lantai yang kering dan kuning, paras muka kakek itu nampak semakin layu, kusut, tua dan letih. Tiba-tiba dia bergumam, bergumam dengan penuh rasa syukur di samping perasaan duka yang mendalam, tian di langit te-e di bumi, tiada kejadian lain yang lebih nyata daripada sebuah kematian. Kembali kakek itu menghela nafas, pelan-pelan memungut rontokan di daunan kering itu lalu dipeluknya dengan lembut, selembut seorang pemuda yang sedang memeluk kekasihnya. Mendadak terdengar derap kaki manusia bergema dari serandi panjang yang hening, derap kaki manusia yang amat nyaring. Kakek itu tidak bergumam lagi, dia terbungkam. Langkah kaki kian mendekat lalu berhenti, disusul terdengar suara gemerincing gembokan yang dibuka orang, suara gemerincing yang bergema nyaring dalam penjara itu, bergaung tiada hentinya. Daun-daunan kering semakin banyak berguguran ke tanah ketika tertimpa angin, musim gugur telah mendekati penghujung. Tiada perasaan takut atau ngeri yang melintas di wajah kakek itu, yang tersisa hanya wajah pasrah, wajah tidak berdaya. Komandan sipir penjara yang membuka gembokan kunci tadi sudah mulai berjalan menelusuri serandi panjang, dua orang petugas sipir dengan satu di kiri, satu di kanan, menggotong kakek yang cacat kedua belah kakinya, berjalan ikut di belakangnya. Serandi itu panjang sekali, selama perjalanan yang terasa hanya keangkeran dan suasana seram, ditambah suara gemerincing gorgol di kaki orang tua itu ketika bergesek dengan lantai batu. Suara itu amat membuat pedih hati, bagaikan jeritan tikus menjelang ajalnya, membuat hati orang merasa miris, ngeri. Tatkala rombongan itu tiba di pertengahan jalan diserandi panjang itu, tiba-tiba komandan sipir itu membalikan badan sambil berjongkok, entah sejak kapan di tangannya telah bertambah dengan dua batang jarum yang lembut tapi panjang ramping. Dengan satu gerakan cepat dia menusukan jarum-jarum tajam itu ke atas jalan darah Giyok Suon Hiat ditumit si kakek yang cacat. Belum sempat dua orang sipir yang menggotong kakek cacat itu mengetahui apa yang lelah terjadi, tahu-tahu mereka sudah dipukul roboh oleh komandan sipir itu, sementara kakek cacat itu mendadak berdiri sendiri, berdiri tegak setelah dua batang jarum tajam itu menancap ditumitnya. Darah berwarna hitam memancar keluar dari jalan darah Giyok Suon Hiat, menetes ke lantai menelusuri batang jarum itu, seng komandan yang menggenggam jarum itu hanya mengawasi kakek tersebut dengan pandangan tenang. Lambat laun kakek cacat yang terbatuk-batuk itu mulai menunjukkan perubahan, mimik mukanya mulai berubah menjadi semu merah, tinggangnya yang semula terbungku kini mulai berdiri lurus dan tegak. Mendadak dia merentangkan sepasang lengannya, kemudian terdengarlah serentetan bunyi ledakan yang beruntun, bagai bunyi mercon bambu bergemuruh dari balik tubuh kakek tua itu. Wajah kuyuh, sayu dan lemah dari seorang kakek yang terbatuk-batuk telah hilang lenyap entah kemana, orang yang berdiri di hadapannya sekarang adalah seseorang yang seolah-olah telah berganti rupa, seorang lelaki dengan wajah yang sangat dingin, hambar dan senyum tidak senyum. Tiba-tiba komandan sipir yang menggenggam jarum itu kembali mencabut keluar sebilah pisau, sebilah pisau yang tipis bagaikan kertas, sebilah pisau tipis yang memancarkan cahaya kebiru-biruan, dengan sikap yang sangat hormat dia mempersembahkan pisau tersebut ke hadapan kakek itu. Cahaya kebiru-biruan yang tawar memantul di wajah kakek itu, membiasakan sekilas cahaya yang menyilaukan mata. Di saat dia menggenggam pisau tipis bercahaya biru itulah, paras muka kakek itu seolah telah pulih kembali dengan wajah ganteng yang anggun seperti masa lalu, wajah Ti Ching Ling, Ti Siaw Hoya yang memandang nama dan harta bagaikan sampah, memandang kuda jempolan dan wanita cantik bagaikan nyawa sendiri. Cahaya pisau sangat tawar, amat tipis, setipis dan setawar cahaya bulan sabit yang tergantung diawang-awang. Kini pisau tidak bergerak, Ti Ching Ling pun tidak bergerak. Kecuali sepasang matanya, dia seolah-olah telah berubah jadi sebuah patung arca, berubah menjadi patung semenjak menggenggam pisau itu. Seluruh kekuatannya, semangatnya, hawa murninya, tenaganya, rohnya, sukmanya seakan telah terhimpun di dalam pisau tipis yang berada dalam genggamannya itu, terhimpun dalam waktu singkat. Ti Ching Ling mengawasi pisau tipis itu lekat-lekat, sampai lama kemudian dia baru membuka mulut dan berbicara, mengucapkan sepatah kata yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pisau tersebut. Kau tentu sudah lama, lama sekali tidak pernah makan dengan nikmat, makan dengan kenyang, karena rautmu kamu sudah menunjukkan tanda-tanda kelaparan. Komandan sipir yang menggenggam jarum itu berdiri tertegun, dia seakan tidak mengerti mengapa orang itu mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak dipahami. Setiap benda mestika yang diciptakan seorang ahli, seorang empu kenamaan, persis sama seperti kehidupan manusia biasa, ujar Ti Ching Ling dengan sorot metu setajam sembilu, bukan saja dia berwajah, bahkan punya aura, punya nyawa, bila lama sekali tidak menikmati segarnya darah manusia, dia pasti akan perlihatkan tanda-tanda kelaparan, sorot metu, Ti Ching Ling pelan-pelan mulai bergeser, dari atas pisau tipisnya dialihkan ke tempat kejauhan sana, tiba-tiba sekilas rasa benci dan dendam yang amat dalam memancar dari balik matanya. N.Y.O. Ching, gembirakah kehidupanmu selama tujuh tahun terakhir ini? Bagian 1. Pedang Amarah Bunga Kalap Bab 1 Pembicaraan di Tengah Hujan Perasaan hati Chong Hoa amat gembira, tapi sayang cuaca amat buruk. Hujan sudah turun selama 2 hari 2 malam, kalau dilihat dari derasnya hujan yang turun, mungkin sampai hari ketiga pun belum tentu akan reda. Walaupun hujan di musim gugur sangat meresahkan hati, bila Chong Hoa teringat kembali mimik muka Tijui Bucing, tangan besi tanpa perasaan, Tutian, Tuto Ayah sewaktu menderita kekalahan pagi tadi, dia pingin sekali berjumpalitan beberapa kali saking gembiranya. Tijiu Bucing, tangan besi tanpa perasaan memang sebuah julukan yang gagah dan keren, tapi tidak menjamin pemiliknya adalah seorang opas kenamaan atau seorang enghiong hohan yang gagah berani. Namun juga tidak berarti Tutian adalah seseorang perampok ulung yang gampang marah, tidak berperasan dan selalu telengas bila turun tangan, tidak pernah membiarkan korbannya tetap hidup. Tijiu Bucing, tangan besi tanpa perasaan hanya melukiskan kekikiran Tutian, orang yang kelewat hitungan dalam soal duit. Tutian bukan nama aslinya, nama sesungguhnya adalah Tuit Toa. Tapi lantaran dia anggap nama Tuit Toa susah disebut, lagi pula untuk menulis nama sendiri pun terlalu banyak membuang waktu, maka dia berpendapat mempunyai dua huruf jauh lebih berhemat ketimbang tiga huruf. Apalagi bila diartikan secara harfiah, Tuit Toa hanya mengartikan satu lembar yang besar, itu tidak cukup baginya, dia berharap bisa lebih besar daripada langit, oleh karena itulah dia pun mengubah namanya dari Tuit Toa menjadi Tutian. Di kota ini, hampir sebagian besar pedagang dan tuan rumah kenal dengan Tutian, tapi jangan harap ada seorang pun yang mampu membawa pulang uang setengik pun dari tangannya, apalagi mendapatkan semacam barang. Dia selalu ingin ikut campur dalam bisnis macam apapun yang bisa mendatangkan keuntungan, asal dia sudah ikut campur, biasanya rekan-rekan seprofesi yang ada di sekelilingnya akan segera angkat kaki untuk mencari selamat. Kalau tidak, bukan saja uang gagal diperoleh, pada akhirnya ceceran darah sendiri pun akan ikut mengering. Untuk meminjam uang setengik saja dari orang ini jauh lebih susah ketimbang memanjat ke langit, apalagi untuk mendapatkan 30 guci arak lijiang yang telah berusia banyak tahun, tapi hari ini, Chong Hoa telah berhasil menangkan 30 guci arak lijiang dari tangannya. Udara di pagi hari memang selalu paling segar, paling pas untuk dinikmati, pagi hari juga merupakan saat yang paling tenang dikala segala makhluk bumi belum mendusin dari tidurnya. Tutian amat senang pagi hari, dia berpendapat pagi hari merupakan saat otak seseorang paling segar, paling terang, saat seperti inilah merupakan saat yang paling cocok untuk mengurusi segala persoalan dan menganalisa pelbagai masalah. Oleh sebab itu dia selalu keluar dari rumah setiap pagi hari, mengunjungi pelbagai toko dan warung untuk memeriksa dan menyelesaikan pelbagai persoalan. Walaupun hujan di musim gugur telah turun selama dua hari berturut-turut, tidak lantaran persoalan ini Tutian lantas menghentikan kebiasaannya melakukan pekerjaan di pagi hari. Ketika keluar dari rumah pagi tadi, dia telah menjumpai satu kejadian yang sangat aneh, satu kejadian aneh yang dia anggap sangat lucu dan menggelikan. Dia menjumpai seorang gadis, di tengah hujan yang amat deras sedang berusaha memanjat naik ke atas salah satu di antara 30 batang pohon besar yang tumbuh di kedua belah sisi pintu gerbang rumahnya. Untuk memanjat ke atas sebatang pohon yang demikian besar memang amat sulit, apalagi di tengah hujan lebat, namun gadis itu masih tetap berusaha dengan sepenuh tenaga untuk memanjat ke atas. Batang pohon itu amat licin, ditambah lagi perempuan itu memang tidak memiliki kekuatan tubuh yang kuat, tidak aheran setiap kali memanjat sampai separuh jalan, tubuhnya selalu terpeleset jatuh lagi ke bawah. Namun gadis itu tidak putus asa, setiap kali terpeleset jatuh ke bawah, dia selalu bangkit berdiri dan memanjat lagi, jatuh lagi, memanjat lagi. Melihat caranya memanjat ke atas pohon yang begitu lucu, Tutian tidak tahan untuk tertawa geli. Ketiga puluh batang pohonku itu tidak pernah berbuah aneh, juga tidak pernah menghasilkan emas lantakan, kenapa sih kau terburu-buru ingin memanjat ke atas tiba-tiba gadis itu berpaling sambil melotot besar, serunya, Pertama, aku tidak terburu-buru ingin memanjat ke atas, Kedua aku pun tidak ingin mengambil buah mestika atau emas lantakan dari atas. Pohon, aku hanya ingin menikmati keindahan air hujan dari puncak pohon, Ketiga aku ingin membuktikan bukan hanya lelaki yang mampu memanjat pohon, Baik, baik, tapi kalau memanjat dengan cara begitu, Sampai tahun kapan baru bisa sampai di atas OOH gadis itu berhenti memanjat, Berpaling menengok Tutian dan serunya, Jadi maksudmu, kau dapat memanjat lebih cepat ketimbang aku? Sebenarnya aku ingin sekali bertanding melawanmu, Sayang kondisi tubuh dan usiaku sudah tidak mendukung untuk berbuat begitu, Tutian tidak terhitung kelewat gemuk, Bobot tubuhnya baru mencapai 160 kati, Usianya juga belum termasuk tua, Paling banter baru 4-50 tahunan. Kalau suruh orang semacam ini bertanding minum arak, Dia yakin pasti dapat memenangkan pertarungan itu, Tapi kalau suruh dia memanjat pohon, Tidak usah dijawab pun sudah jelas semuanya. Apalagi dia adalah Tutu Aya, Tau ketu, Mana mungkin Tutu Aya mau bertanding memanjat pohon Dengan orang lain? Tentu saja tidak mungkin. Tutian memang enggan memanjat, Tapi dia bisa suruh orang lain memanjat, Maka dia pun mengajukan usul kepada gadis tersebut. Asal dalam seperempat jam kau sanggup memanjat ketiga puluh batang pohon itu, Apapun yang kau inginkan pasti akan ku beri, Kalau gagal memanjat seluruh pohon itu, Gadis itu mulai bertanya dengan wajah tertarik. Kau mesti bekerja untukku selama tiga tahun. Baik tentu saja gadis itu tidak lain adalah Chong Hoa. Sudah lama Chong Hoa merasa sebal dengan watak kikir dan hitungan dari Tutian, Ia berjanji suatu ketika pasti akan mengerjainya, Dia selalu menunggu datangnya kesempatan seperti itu. Tapi kehidupan pribadi Tutian seperti gadis perawan dalam pingitan, Dia tidak pernah memberi kesempatan kepada orang lain. Tapi, biarpun seorang perawan pingitan, Suatu hari toh tetap harus menjadi seorang ibu. Kelemahan terbesar dari Tutian adalah senang bertaruh, Bertaruh sesuatu yang hasil kemenangannya 100% pasti berada di pihaknya. Oleh sebab itu Chong Hoa sudah pasti akan kalah dalam taruhan ini, Menyelesaikan panjatan 30 batang pohon dalam seperempat jam? Jelas bukan satu pekerjaan yang gampang. Tentu saja Tutian tahu kalau gadis itu bakal kalah dalam taruhan ini, Mustahil gadis itu dapat menyelesaikan panjatannya dalam waktu seperempat jam Kepada ketiga puluh batang pohon itu. Maka dia pun mengajaknya bertaruh. Ketika Chong Hoa menyelesaikan panjatannya pada pohon keempat, Tutian mulai tidak dapat tertawa, Namun ketika gadis itu mulai memanjat pohon yang ke-25, Senyuman kembali menghiasi ujung bibirnya. Dia yakin dan percaya, Gadis itu paling banter cuma mampu memanjat sampai pohon yang ke-29. Pada satu setengah menit terakhir, Chong Hoa baru mulai memanjat pohon yang ke-30, Dia sudah pasti tidak punya waktu lagi untuk turun dari pohon itu. Tertawa Tutian sangat lebar, Dia sangat gembira. Biarpun keberhasilan Chong Hoa untuk memanjati pohon yang ke-30 Merupakan satu kejadian yang jauh di luar dugaannya, Namun dia yakin gadis itu sudah kehabisan waktu untuk turun dari pohon tersebut. Ketika dia sudah bersiap sedia menerima pekerja gratis itu bekerja rodi untuknya, Mendadak satu peristiwa yang sama sekali tidak masuk di akal telah terjadi di hadapannya. Dia menyaksikan Chong Hoa menjatuhkan diri dari atas pohon, Dia bukan melompat turun tapi membiarkan badannya terbanting jatuh ke atas tanah. Pada detik yang terakhir, tubuh Chong Hoa telah mencium bumi. Karena itulah gadis ini berhasil memenangkan taruan. Mimik Muka Tutian waktu itu persis seperti seorang jejaka Yang baru saja menyaksikan seorang nenek berusia 80 tahun telanjang bulat. Dia sangat kecewa, sangat galau, Pada saat seperti itulah dia mendengar ada orang sedang terbatuk-batuk di belakang tubuhnya. Seorang lelaki gelandangan yang memakai jubah panjang berwarna abu-abu muncul dari belakang pohon sambil batuk tiada hentinya. Padahal tadi, mereka semua tidak pernah melihat kehadiran orang itu, Di belakang pohon jelas tidak pernah ada orangnya, Tapi, mengapa pada saat ini orang tersebut bisa tiba-tiba muncul dari belakang pohon? Orang itu berjalan lamban sekali, suara batuknya amat keras dan berat. Bersama dengan munculnya orang itu, Air hujan di musim gugur seakan ikut berubah warna karena kehadirannya, Langit tampak berubah jadi putih ke abu-abuan, kosong, hampa dan mengenaskan. Orang itu mempunyai sepasang macu berwarna hitam, Sepasang macu yang hitam pekat. Putih ke abu-abuan atau hitam pekat, Semuanya merupakan warna yang dominan ketika seseorang mendekati saat ajalnya. Bukankah kematian merupakan batas akhir dari kekosongan, Kehampaan dan kesepian? Sambil terbatuk tiada hentinya lelaki gelandangan itu berjalan mendekat dengan langkah yang sangat lamban, Tiba-tiba dia berhenti, Menghentikan langkahnya persis dihadapan Cong Hoa, Suara batuknya juga tiba-tiba ikut berhenti. Apa artinya Cong Hoa tidak mengerti apa maksud dari perkataan itu? Belum sempat bertanya, Orang itu sudah membalikan tubuh dan berjalan menuju ke arah Tutian. Dengan perasaan terkesiap Tutian memandang lelaki gelandangan itu, Tiba-tiba orang itu tertawa kepadanya dan berkata pula, Buat apa baru selesai dia berkata, Lelaki gelandangan itu sudah berbatuk-batuk lagi, Bahkan pelan-pelan berjalan meninggalkan tempat itu. Dengan wajah terkesima Tutian mengawasi bayangan punggungnya, Begitu juga dengan Cong Hoa, Dia awasi orang itu dengan pandangan keheranan, Dia seakan tidak paham apa maksud dari perkataannya itu. Baru saja Cong Hoa hendak menyusulnya untuk bertanya lebih jauh, Ternyata bayangan tubuh orang itu sudah hilang lenyap tidak berbekas. Walaupun langkah kakinya sangat lamban, Namun dalam sekejap metel bayangan tubuhnya sudah lenyap tidak berbekas, Bahkan suara batuknya juga sama sekali tidak kedengaran lagi. Aneh, sungguh aneh, Gumam Tutian keheranan, Mengapa aku merasa seperti amat mengenal dengan wajah orang itu? Cong Hoa juga sedang bergumam, Aneh, sungguh aneh, Sudah jelas aku yang menang, Kenapa belum ada yang bertanya kepadaku mau minta apa benda yang diminta Cong Hoa? Tentu saja 30 guci arak liji ang yang sudah berusia tua. Menjatuhkan diri dan melompat turun adalah dua gerakan turun yang beda sekali unsur kecepatannya. Berbicara dari unsur kecepatan, Melompat turun jelas masih termasuk jenis gerakan yang lebih lamban, Karena masih terbuka kemungkinan terhambat oleh rentangan batang dan ranting pohon. Berbeda sekali dengan menjatuhkan diri, Gerakan tersebut adalah gerakan jatuh dengan punggung menghadap ke bawah, Berhubung separuh tubuh atas manusia biasanya lebih berat ketimbang separuh tubuh bagian bawah, Maka kecepatan meluncurnya jelas jauh lebih cepat. Tapi, berhubung harus menjatuhkan diri dari atas pohon yang begitu tinggi dan besar, Jelas tidak setiap orang berani dan mampu melakukannya. Hingga kini, punggung Chong Hoa masih terasa sakit sekali, Namun hatinya berbunga, sangat gembira, Bagaimanapun juga belum pernah ada orang kedua di dunia ini yang mampu menipu Tutian hingga masuk perangkap. Tidak heran bila perasaan hati Chong Hoa gembira sekali, amat riang. Hujan di musim gugur masih mengguyur permukaan bumi, Seng Surya sudah mulai condong ke langit barat. Sinar matahari senja memang jarang muncul di balik derayan air hujan. Sinar matahari senja tampak begitu lembut, Begitu halus menerobos keluar dari balik kabut hujan, Sinar itu nampak begitu sepi, begitu menyendiri. Begitu pula dengan manusia, Selalu merasa kesepian, selalu terasing, tersendiri. Kecuali ada urusan penting, Biasanya amat jarang ada orang mau berjalan-jalan di tengah hujan ras. Sejak kecil Chong Hoa senang air hujan, Terutama hujan di musim gugur, Dia senang sekali dengan perasaan kemalas-malasan yang terbias dari balik hujan di musim gugur. Hanya sewaktu berada di tengah curahan hujan, Dia dapat melupakan untuk sementara semua kenangan yang sudah terkubur dalam-dalam di lubuk hatinya, Terkubur di balik tulang belulangnya yang paling dalam, Apakah manusia macam dia juga memiliki penderitaan yang sudah merasuah hingga ke tulang sum-sum? Benarkah semua penderitaan mudah dilupakan? Sinar matahari seperti senjata memancar dari balik hujan, Menerangi jalan raya, Menerangi pula tubuh Chong Hoa, Selain dia seorang, Di jalan raya tidak nampak bayangan manusia lain, Termasuk bayangan setan sekalipun. Sementara Chong Hoa masih terbuai dalam mabuk di tengah curahan hujan yang deras, Saat itulah tiba-tiba dia menyaksikan satu rombongan manusia. Satu rombongan pemuda berusia 7-18 tahunan, Semuanya berwajah tampan, Mereka muncul dari ujung jalan raya sana dan perlahan-lahan berjalan mendekat, Di tangan mereka ada yang membawa tiang bambu, Ada yang membawa permadani, Ada pula yang membawa perabot. Selama hidup belum pernah Chong Hoa mempunyai kesempatan untuk menyaksikan satu rombongan besar pemuda tampan, Maka dengan seksama dia awasi setiap pemuda itu, Mengawasinya dengan bersungguh hati. Agaknya kehadiran kawanan pemuda itu memang bertujuan mendatangi Chong Hoa, Mereka berhenti persis di hadapannya, Kemudian dengan cepat mendirikan sebuah tenda bambu, Menyiapkan permadani merah dan menata rapi meja dan kursi. Ketika semuanya telah selesai dipersiapkan, Seorang pemuda yang agak jangkung perawakannya maju mendekat sembari memberi hormat. Hoa Toa Syo Chia, silahkan duduk katanya. Chong Hoa tidak mengucapkan perkataan apapun, Dia maju mendekat, menarik sebuah bangku dan langsung duduk. Di atas meja tersedia aneka macam hidangan, Tapi lebih baik kau jangan memakannya, Kata seorang pemuda lagi dengan hormat. Karena di dalam aneka macam hidangan itu sudah dibubui sedikit racun. Chong Hoa mengambil sumpit dan dengan cepat mencicipi semua hidangan yang tersedia di meja. Racun di dalam botol arak itu paling banyak, Lebih baik jangan diminum. Chong Hoa tetap membungkam, Dia sambar sebotol arak, Membuka penutupnya dan langsung menuang isi botol itu ke dalam perutnya, Jaris tanpa berganti nafas dia telah habiskan isi botol itu dalam sekali tegukan. Tiba-tiba terdengar seseorang menghela nafas panjang dari belakang tubuhnya. Arak yang begitu hangi ternyata ditenggak dengan kerse pasar itu, Benar-benar telur busuk makan bakmi, Hanya membuang percuma barang bagus, Kau keliru besar, Bukan telur busuk yang makan bakmi, Tapi seekor kura-kura yang sedang makan bakmi, Dengan kata yang sama Chong Hoa balas menjawab. Seorang kakek muncul sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Ternyata kau bukan telur busuk, Melainkan seekor kura-kura, Ejeknya. Kalau seekor telur busuk makan semangkuk bakmi, Mungkin dah menyia-nyiakan makanan enak, Tapi jika kura-kura yang minum arak, Tidak mungkin dia menyia. Nyiakan barang bagus. Apalagi kalau arak itu adalah harak lijiang yang telah berusia 50 tahun, Bagus, Bagus sekali seru si kakek sambil tertawa riang, Ternyata Hoa Toa Xiochia memang tidak malu disebut Hoa Toa Xiochia, Tiba-tiba Chong Hoa merasa kakek itu sangat menarik hati, Bila bertemu orang yang menarik tanpa minum arak, Keadaan tersebut persis seperti bermain catur melawan diri sendiri. Maka Chong Hoa pun kembali mengambil sebotol arak, Kali ini dia meneguknya sedikit lebih lambat. Arak lijiang sebagus ini bila tidak diminum dalam keadaan hangat, Sungguh patut disayangkan, katanya. Benar kakek itu segera mengulapkan tangannya memberi tanda, Seorang pemuda segera muncul dengan membawa sebuah anglo, Di dalam anglo ada arang, Arang itu pun sudah menyala. Kakek itu segera mengambil sebuah uji apitan untuk menggeser arang-arang menyala itu, Kemudian meletakkan satu guci arak lijiang di atas anglo tersebut, Setelah itu dia baru membuka mulut guci dengan sangat berhati-hati. Semua perbuatan itu dilakukan si kakek dengan penuh kasih sayang, Seakan seorang nenek yang sedang membelai cucu perempuannya. Ketika penutup guci telah dibersihkan, Kakek itu baru mengambil selembar kertas dan disegelakan di mulut guci tadi, Kemudian dengan rasa puas katanya, Menghangatkan arak persis sama seperti membuat air teh, Besar kecilnya api harus diperhatikan, Suhu kehangatannya juga mesti pas, Kakek itu menerangkan, Bila api kelewat besar, suhu kelewat tinggi, Maka rasa asli arak itu pasti akan turut menguap Hingga rasanya jadi tawar, Chong Hoa sangat setuju dengan perkataan itu, Dia menganggup cepat. Sebaliknya bila api kelewat kecil hingga tingkat kehangatannya berkurang banyak, Arak itu pasti rasanya kecut, Kakek itu seakan sedang membicarakan satu masalah yang amat serius, Bila apinya cukup, Kehangatannya juga cukup, Bau asli arak itu baru akan terasa, Dengan sendirinya arak itu pun akan sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, Api yang cukup, Waktu yang cukup dan kehangatan yang cukup, Tidak gampang untuk mencapai taraf seperti ini, Dibutuhkan kegagalan yang berulang kali untuk mendapatkan pengalaman yang semakin meningkat. Waktu hawa arak dalam gunci baru saja mengepulkan asap, Kau mesti angkat guci itu dari atas hang lo, Kakek itu meletakkan guci arak ke atas meja sambil menerangkan, Kemudian tunggu sampai uap panas membasai kertas segel di atas mulut guci, Saat itulah usahamu telah berhasil, Kakek itu menuangkan secawan arak hangat untuk Chong Hoa. Saat ini tingkat kehangatan dari arak tersebut persis selisih 2 derajat setengah dibandingkan suhu badan manusia, Dan itulah suhu yang paling ideal, Kakek itu melanjutkan. Belum lagi arak diteguk, Bau harum semerbak telah terendus di seluruh ruangan. Begitu arak mengalir di dalam tenggorokan, Terasa bagaikan ada sebuah cairan manis mengalir lewat secara perlahan masuk ke dalam rubuh, Membuat seluruh badan serasa berada di atas sawan. Bagus, Arak bagus puji Chong Hoa dengan bersungguh hati, Tapi yang lebih bagus adalah karya Sian Seng, Terima kasih, Kakek itu menuding guci arak itu dan menambahkan, Guci arak tersebut merupakan salah satu di antara 30 guci arak yang harus dibayar Tuto Aya karena kekalahannya, Sisanya yang 20. 9. Guci Hoa atau Asyo Chia dapat mengambil setiap saat, Bisa menenggak arak hangat hasil karya Loh Sian Seng sudah merupakan satu kejadian besar bagi hidupku, Apalah artinya sisa arak yang lain? Bukan begitu maksudnya, Mengapa kau harus membuat Tuto Aya memikul beban sebagai orang yang ingkar janji? Bab 2. Dongeng yang misterius. Chong Hoa tentu saja tidak bermarga Chong, Juga bukan merupakan julukan yang disandang sebagaimana para anghiong hohan pada umumnya. Sejak kecil Chong Hoa memang bernama Chong Hoa. Semenjak kecil dia senang dengan bunga, Seringkali dia berdiri termanguh hanya demi sekuntum bunga yang tidak diketahui namanya. Dia pernah cukup lama bersedih hati lantaran kuncup bunga yang layu sebelum berkembang, Lalu mencari sebuah tempat yang tersembunyi dan mengubur kuncup bunga itu. Justru lantaran dia suka bunga maka ada orang yang memanggilnya Siao Hoa, bunga kecil, Ada juga yang memanggilnya Siao Chong Hoa, penyembunyi bunga kecil, Bahkan ada yang memanggilnya Chong Hoa Ji. Apapun nama panggilannya, tidak ada seorang pun yang tahu dia datang dari mana dan berasal dari mana. Chong Hoa tidak pernah menjelaskan soal itu, Hingga akhirnya ada juga yang memanggilnya Siao Yaho A si bunga liar kecil. Selain berarti bunga liar kecil, Siao Yaho A sendiri juga mengartikan bahwa dia adalah bocah buangan, Bocah yang tidak dikehendaki siapapun. Tentu saja Chong Hoa tahu akan hal ini, juga mengerti, Namun dia tidak pernah marah, jangan lagi berdebat, membantah pun tidak. Namun anehnya, orang-orang yang sering memanggilnya si bunga liar Kerap kali merasakan gebukan tongkat yang aneh dan tidak jelas sumbernya, Malah kadangkala, ketika mendusin dari tidur, Mereka jumpai mulutnya sudah penuh di jejali lumpur kotor. Secara garis besar, orang kaya terbagi jadi berapa jenis, Jenis orang pelit, berjiwa kerdil, sayang keluar duit dan sering berlagak miskin dengan mencari keuntungan dari orang lain. Ada pula yang berlagak macam orang kaya mendadak, Kalau bisa dia ingin orang di seluruh dunia tahu kalau dia berduit, Ada juga yang mau keluar duit tapi sering mencari kambing hitam. Di antara sekian jenis orang kaya, tentu saja orang yang pandai menggunakan uang, Pandai menikmati hidup dengan uangnya merupakan jenis yang paling ideal, Tutian termasuk orang kaya jenis ini. Seluruh lantai rumah Tutian dilapisi dengan karpet berbulu putih yang khusus didatangkan dari negeri jauh yang bernama Persia, Ketika orang berjalan melalui lapisan karpet itu maka terasa bagaikan sedang melayang-layang di tengah lapisan kabut putih yang nyaman. Konon semua perabot rumahnya juga didatangkan dari negeri yang lebih jauh lagi, negeri barat. Bukan saja tiap benda sangat indah, antik dan menawan, bahkan amat meluasa bila digunakan. Ambil contoh kursi yang sedang diduduki Chong Hoa sekarang, ukuran kursinya khusus dirancang dan dibuat sesuai dengan perawakan tubuh manusia. Punggung kursi sedikit dibuat melengkung ke dalam, bikin orang yang mendudukinya serasa bagaikan pedang yang masuk ke dalam sarungnya, Begitu rapat, begitu pas dan begitu nyaman. Baru saja duduk di kursi itu, Chong Hoa sudah merasakan kenyamanan yang luar biasa, diam-diam dia punya rencana, Bila ada uang nanti dia pun ingin membeli kursi semacam ini untuk dinikmati di dalam rumah. Ada kursi tentu saja ada meja, meja yang berada di rumah Tutian ini jauh lebih hebat, jauh lebih menarik lagi. Permukaan meja itu bulat, di tengah bulatan meja terdapat pula sebuah bulatan kecil yang bisa diputar, Aneka macam hidangan diletakkan pada bulatan kecil di tengah meja itu. Bulatan meja kecil itu dapat berputar, ketika kau ingin mengambil sejenis hidangan, Tidak usah bangkit berdiri, asal kau putar bulatan itu maka hidangan yang kau inginkan segera akan berputar sendiri ke hadapanmu. Chong Hoa memutar bulatan meja kecil itu tiada hentinya, bukan untuk mengambil hidangan yang ada di situ, Dia hanya merasa aneh, lucu dan amat menarik hati. Meja ini khusus didatangkan dari negeri barat yang jauh sekali letaknya, Sengaja dirancang untuk para bangsawan dan ningrat di negeri barat, Tutian menerangkan dengan penuh rasa bangga, Aku lihat cocok sekali bila digunakan sewaktu bersantap, maka aku telah memberi sebuah nama untuk meja ini. Apa namanya meja makan ala barat? Jadi kursi yang di sini pun ada namanya Chong Hoa bertanya kehranan, Apakah dinamakan bangku makan Raja Barat sambil tersenyum Tutian manggut-manggut? Kalau begitu rumah makannya disebut rumah Raja Barat lanjut si nona cepat. Rasanya memang begitu, dengan perasaan Riyang Tutian meneguk habis isi cawannya. Kembali si kakek penghangat arak menuang penuh cawan araknya kemudian sekali lagi mundur ke samping. Cawan itu terbuat dari kristal putih, sementara araknya berwarna merah muda. Ketika arak berwarna merah muda dituang ke dalam cawan kristal putih, kelihatan sekali bentuknya bagai bibir basah seorang gadis perawan. Kero membuat arak ini pun berasal dari negeri barat, kembali Tutian menerangkan. Apakah dinamakan arak Raja Barat? Arak itu terbuat dari campuran sejenis arak anggur dengan beberapa macam cairan buah yang diaduk. Menjadi satu, Tutian angkat cawannya sambil mengawasi isi cawan dengan termangu, sewaktu diramu. Warnanya terdiri dari lima macam warna yang aneka ragam, persis seperti ekor ayam jago. Karena itu arak semacam ini dinamakan Hei Ewi Chiu Arak Ekor Ayam. Hei Ewi Chiu Chong Hoa mengalihkan sorot matanya keluar jendela, memandang suatu tempat di kejauhan sana. Bila ada kesempatan, mungkin aku pun akan berpesiar ke negeri barat itu, kau pasti akan mendapatkan kesempatan ini. Kemungkinan itu selalu terbuka untukmu, apakah aku sudah mabuk, atau telingaku ada penyakitnya? Suara Chong Hoa persis seperti orangnya, penuh keraguan dan rasa curiga. Aku seakan mendengar ada seseorang sedang mengucapkan perkataan yang amat menarik. Ku jamin pelingamu pasti normal, kembali tu Tian menenggak arak di cawannya. Aku lihat takaran minum arakmu tidak kelewat cetek. Maukah kau mengulang sekali lagi perkataan yang menawan itu? Kau pasti akan mendapatkan kesempatan ini. Kemungkinan itu selalu terbuka untukmu. Heran, aku tahu kalau itu omongan bohong. Mengapa kedengarannya selalu nyaman di hati? Ini bukan omongan bohong tapi kata yang sejujurnya tu Tian menegaskan dengan wajah serius. Kau pun mesti perhatikan, tempat yang ingin ku datangi bukan dapur di rumahmu tapi sebuah tempat yang jauh sekali. Jangan bilang kau akan ke negeri barat untuk mengambil kitab seperti dalam cerita si E.U. Mau belajar falsafat ajaran Hong Hucu pun tidak jadi soal. Ujar tu Tian sambil menatap Chong Hoa serius. Asal kau selesaikan dulu satu hal, tiba-tiba Chong Hoa tidak bicara lagi. Dengan sepasang matanya yang bulat besar dia awasi wajah tu Tian. Matanya mirip dengan bintang yang terang di ufuk timur. Maksudmu sudah kupahami, kata Chong Hoa kemudian sambil menempelkan cawan araknya di sisi hidung. Bukankah ada satu masalah yang tidak mampukah selesaikan sendiri? Maka kau minta aku yang tampil. Asal dapatku selesaikan persoalan itu maka kau pun bersedia menghantar aku pergi. Bukan begitu benar, ada sedikit urusan kecil yang harus kau selesaikan dulu. Terlepas berhasil atau tidak, kau tetap akan peroleh imbalan yang setimpal. Soal kemana kau akan pergi, itu bukan urusanku. Aku boleh tidak kesana tanya Chong Hoa serius. Tentu saja boleh. Tu Tian segera bertepuk tangan. Hantar tamu, kakek penghangat arak segera berjalan menuju ke tepi pintu dan berseru pelan. Siapkan kuda, malam sudah menjelang tiba, ujar Tu Tian pula sambil tersenyum, selisih jarak dari sini hingga ke gerbang kota masih butuh waktu setengah jam. Maka seringku sediakan kuda untuk digunakan para tamu yang mau berlalu. Terima kasih untuk pelayananmu. Aku pergi dulu, ujar Chong Hoa sambil bangkit berdiri. Tidak menghantar, tidak menghantar, dengan satu langkah cepat Chong Hoa keluar dari ruangan, tidak selang berapa saat kemudian terdengar suara ringkikan kuda yang semakin menjauh. Aai, sepeninggal Chong Hoa, Tu Tian menghela nafas panjang, ku kira asal mencari dia maka urusan segera akan beres. Ternyata dia jauh berbeda dengan apa yang tersiar dalam dunia persilatan selama ini. Manusia macam apa aku ini di dalam dongeng yang tersiar selama ini tiba-tiba Chong Hoa berseru sambil melompat masuk lewat jendela. Ha'ah, bukankah kau sudah pergi Tu Tian kelihatan terkejut bercampur ragu. Sudah pergi? Itu mah kodanya yang pergi, Chong Hoa duduk kembali di bangkunya, sedang aku? Aku, pingin tahu manusia macam apa aku ini di dalam dongeng yang tersiar dalam dunia persilatan, latah, angkuh dan ngawur. Aku ngerti maksud kata latah dan angkuh, tapi ngawur Chong Hoa memenuhi cawan sendiri dengan arak. Kenapa aku dibilang ngawur-ngawur artinya jauh lebih berani bertindak daripada berani, berani berbuat berani menghadapi nada ucapan Tu Tian dipenuhi sindiran dan tertawa. Berani berbuat berani menghadapi memang terhitung perbuatan seorang lelaki sejati, bahkan dewasa ini tidak banyak pendekar yang sanggup melakukan hal tersebut. Ada budi harus dibalas, ada dendam harus dituntut, kau menghadiahkan satu bacokan golok kepadaku dan aku pun membalas satu tusukan pedang untukmu. Mana budi mana dendam selamanya terpisah secara jelas, dalam kehidupan seorang pendekar, hal semacam ini adalah lumrah. Selama hidup tidak pernah merugikan diri sendiri, menunggang kuda tercepat, mendaki gunung tertinggi, makan hidangan terpedas, minum arak terkeras, main golok tercepat dan membunuh orang terkejam. Seperti misalnya Hang Sunio Seng pengantin wanita yang harus kabur pada malam pertama pengantinnya, Koya Lem Seng murid Hoasan yang dikejar Roh Ti Hoa sampai 2-3 tahun lamanya dan memaksanya untuk kawin. Yan Jit Yang pernah mati 7 kali dan menyamar jadi lelaki untuk merecoki Kuek Tai Lok. Chuto Asyo Chia Chujit Jit Yang mengembara hampir 30 tahun dengan Simlong, Soe Yang Yang si bunga anggrek malam yang dari cinta tumbuh rasa bencinya hingga berusaha membunuh Chio Luhiang. Kesemuanya itu adalah jago-jago persilatan kenamaan yang sangat menggemparkan sungai Telaga, mereka adalah pendekar wanita yang sulit dilupakan siapapun, namun bila dibandingkan dengan Chong Hoa, maka terasa mereka ada sedikit kekurangannya, mereka kurang latah, kurang gila. Angin malam di permulaan musim gugur meski tidak terlampau dingin, namun mendatangkan suara yang mengibahkan. Kau pernah tahu manusia yang bernama Ti Ching Ling tanya tutian sambil menerawang keluar jendela, Ti Siau Hubang Awanti yang memandang harta kekayaan bagaikan sampah, tapi menganggap kuda jempolan dan wanita cantik melebih nyawa sendiri aku tahu, sebuah jawaban yang dingin, hambar dan ringkas. Berarti kau pasti tahu juga tentang Nyo Ching? Dulu dia hanya seorang opas tidak ternama, sikap tutian sedikit agak aneh. Sayang Chong Hoa tidak terlalu menaruh perhatian, ketika tahu pun kejadian tersebut sudah lewat sangat lama. Aku paling kagum dengan orang ini seru Chong Hoa penuh semangat. Dulu, dia hanya seorang opas kecil, tapi dengan kekuatan dan kemampuan seorang diri dia berhasil membongkar kebusukan yang dilakukan Ti Ching Ling, bangsawan nomor wahid. Masa itu, tutian tidak bicara, pelan-pelan dialetakan kembali cawanya ke meja, seakan ada satu masalah serius yang sedang dipikirkan dan dipertimbangkan. Masalah serius apa yang membuatnya berpikir begitu serius? Rasa ingin tahu Chong Hoa semakin bertambah, apalagi persoalan tersebut sudah menyangkut masalah Nyo Ching dan Ti Ching Ling. Aku minta kau pergi menolong Ti Ching Ling akhirnya sepatah demi sepatah kata tutian berbisik. Chong Hoa tertegun, sampai lama kemudian dia baru berbisik, tampaknya kau sudah mabuk berat? Tidak, dia tidak mabuk selah kakek penghangat arak sambil memenuhi cawan tutian dengan arak. Berarti dia pasti sedang sakit, sambung Chong Hoa tertawa, hanya pikiran orang yang sedang sakit ngawur dan tidak waras, Hanya orang macam begini yang senang mengigau dan bicara tidak karuhan. Sungguh tidak beruntung dia pun sama sekali tidak sakit, kembali si kakek berkata sambil tertawa. Kalau begitu aku sendiri yang lagi bermimpi malam belum larut, kau pun belum tidur, dari mana bisa bermimpi ujar tutian sambil mengangkat cawannya? Daripada kau kebingungan, biar aku saja yang menuturkan masalahnya, kakek penghangat arak akhirnya mengambil tempat duduk dan menuang secawan arak untuk diri sendiri, dulu ada sebuah negeri di timur jauh yang amat jauh dan misterius. Konon keluarga bangsawan di negeri misterius itu bila mati, jenazahnya selalu diawetkan dengan sejenis ramuan rahasia, kemudian seluruh tubuhnya diperban dengan memakai sejenis kain yang khusus. Setelah melalui kedua proses pengawatan itu, mereka menyebut jenazah itu sebagai mumi, mereka pun menyimpan mumi itu ke dalam sebuah peti berbentuk kotak, di bawah bimbingan dan pengawasan seorang hoatsu, mumi itu dikirim ke dalam sebuah bangunan piramida yang besar dan tinggi dan menyimpannya di situ. Konon bila dilakukan semua upacara ritual itu, biar sudah melewati ratusan bahkan ribuan tahun pun, dalam suatu kondisi dan situasi tertentu, mumi itu dapat bangkit dan hidup kembali. Ramuan dan resep rahasia pembuatan mumi itu dibawa masuk ke negeri kita oleh seorang pendekta asal negeri Tiantok, India, dan Konon akan dipersembahkan kepada Baginda Raja, si kakek menurut ceritanya dengan meneguk cawan arak ke-7. Tapi begitu memasuki wilayah negeri kita, tiba-tiba pendekta itu hilang lenyap tidak berbekas, lanjut tuh Tian, kabar beritanya hilang begitu saja bagai uap air yang lenyap di udara, biarpun lenyap tidak berbekas, sebelumnya pasti ada orang yang pernah bersuah dengannya bukan tanya Chong Hoa. Benar, memang ada, dia adalah Ti Ching Ling, Ti Ching Ling seru Chong Hoa tercengang. Benar, dia adalah utusan rahasia yang dikirim Sri Baginda untuk menjemput pendekta itu, jadi hanya Ti Ching Ling seorang yang tahu jejak pendekta itu, karenanya kalian minta aku untuk pergi menolong Ti Ching Ling ujar Chong Hoa sambil mengawasi kakek itu dan Tutian lekat-lekat, tapi apa hubungannya urusan ini dengan kalian berdua? Gara-gara persoalan ini, sudah hampir 20 tahun lamanya kami hidup mengasingkan diri dan menyembunyikan identitas asli, kata si kakek sambil menghela nafas panjang. Chong Hoa menyumpit sepotong daging dan dikunyahnya perlahan-lahan, dia seperti mencoba meresapi apa yang dituturkan si kakek barusan. Berapa saat kemudian dia baru berkata, sudah 20 tahun. Aku dengar pada 20 tahun berselang, ketika Ti Ching Ling berhasil dijebloskan ke dalam penjara besar oleh Nyo Ching, dua orang tokoh kenamaan dalam kerajaan pun ikut hilang lenyap secara tiba-tiba, ditatapnya Tutian lekat-lekat, kemudian terusnya, yang seorang adalah pengawal kelas satu dari istana terlarang, Tu Bu Heng, satu tusukan pedang tanpa meninggalkan jejak, Tu Bu Heng, sambung Tutian. Benar, kata Chong Hoa manggut-manggut, kemudian sambil berpaling ke arah kakek penghangat arak, lanjutnya, yang lain adalah wajah besi berhati lembut, Un Hwe E Sian Seng, sambung seng kakek. Yeaa, aku dengar Un Hwe E Sian Seng adalah ketua mahkamah termuda dalam sejarah kerajaan, sejak berusia 25 tahun sudah memangku jabatan. Orang kejaksaan menyebutnya Un Hwe E Sian Seng, konon ilmu goloknya luar biasa dasyat dan cepatnya lalu sambil menatap tajam wajah kakek itu, dia melanjutkan, apa yang ku ucapkan tidak keliru bukan Un Hwe E Sian Seng, tepat sekali Un Hwe E Sian Seng manggut-manggut, sungguh tidak ku sangka setelah hidup mengasingkan diri hampir 20 tahun lamanya, masih ada juga orang yang teringat akan diriku, Un Hwe E Sian Seng berusia 47 tahun, dia adalah petugas mahkamah agung yang memegang peran penting dalam penyelidikan kasus besar. Yang membuat banyak orang tidak habis mengerti adalah di saat namanya makin meroket dan jabatannya makin memegang peranan penting, tahu-tahu di usianya yang ke-27 dia telah menyerahkan jabatannya kepada orang lain, bahkan sejak itu kabar beritanya hilang lenyap tidak berbekas. Di bawah sinar lemtera, wajah Un Hwe E Sian Seng kelihatan jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Alasan apa yang membuat wajahnya nampak jauh lebih tua dari usia yang sebenarnya? Apakah lantaran dia terlalu banyak membunuh orang? Sementara itu Chong Hoa telah berpaling ke arah Tutian, kemudian ujarnya lagi, sinar pedang berkelebat. Pinggang putus darah berhampuran, tiada bekas tertinggal di badan, apakah kau adalah tubuh yang tiba-tiba tampak cahaya tajam berkelebat lewat, entah sedari kapan tahu-tahu tubuh yang sudah meloloskan sebilah pedang. Pedang ini sudah dua puluhan tahun tidak pernah menghirup darah, ujar tubuh yang kemudian sambil mengamati pedangnya, tidak dinyana masih juga ada orang yang mengenalinya, mengapa kalian berdua meninggalkan jabatan dan hidup mengasingkan diri justru di saat kedudukan kalian sedang tinggi dan pamer kalian sedang tersohor aaaai, apalagi kalau bukan lantaran ti cingling, sahut tubuh yang sambil menghela nafas. Kami mendapat perintah rahasia dari Seri Baginda untuk menyelidiki kabar berita pendekat dari Tiantok itu, sambung Unhui E. Sian Seng perlahan, tapi biarpun sudah peras tenaga dan keringat hampir tiga bulan lamanya, jangan lagi bayangan tubuhnya, bau kentutnya pun tidak berhasil kami temukan, gagal menyelesaikan tugas yang dititahkan Seng Kaisar berarti harus potong kepala, sambil memegang tengkuk sendiri tubuh yang berkata lebih jauh, mengingat jasa kami bagi kerajaan sudah terlalu banyak maka hukum pacung dapat ditiadakan, namun, karena kegagalan tersebut terpaksa kami harus lepaskan semua jabatan dan hidup mengasingkan diri, oleh karena itu kalian hidup bersembunyi di sini karena ti cingling memang berada dalam penjara besar di Lemkun Onghu Selacong Hoa cepat, tapi ada satu hal yang membuat aku tidak habis mengerti, persoalan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kalian, mengapa kalian tetap ngotot akan menolong ti cingling hai, sebelum pengharapan kami terpenuhi, masalah itu terasa masih mengganjal di dalam hati, membuat kami selalu tidak enak makan tidak nyenyak tidur, oh oh rupanya begitu, Chong Hoa manggut-manggut, 20 tahun berselang kalian tidak berhasil mengorek keterangan dari mulutnya, memangnya 20 tahun kemudian kalian punya care untuk mendapatkan keterangan kami berpendapat, sekeras apapun hati seseorang, bila sudah merasakan siksaan dan penderitaan selama 20 tahun dalam penjara, paling tidak pikiran dan hatinya akan berubah lebih lunak, Unhue E. Sian Seng menerangkan, persoalannya sekarang, mengapa kalian tidak turun tangan sendiri melakukan pertolongan, mengapa harus aku yang tampil, karena Loke Sian tidak takut kepada siapapun, namun cuma takut kepadamu, padahal ti cingling sudah ditolong orang semenjak 13 tahun berselang, mengapa tu Bu Heng dan Unhue E. Sian Seng masih tetap bersikeras minta Chong Hoa menyerbu ke penjara besar untuk menolong orang itu. Apa yang sebenarnya terjadi dan ada rahasia apa dibalik ke semuanya itu?